Bapak Irsa, pas setiap putusan MK, kemudian DPR mengadakan rapat balek untuk membahas RUU Pilkada dan kemarin mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Meski tidak jadi, namun situasi negara dalam beberapa hari ini dinilai genting. Untuk membahas lebih lanjut, sudah terhubung dengan kami, Prof. Marwarar Siahaan, mantan hakim MK dan pakar hukum Tata Negara. Selamat pagi, Prof. Dan satu lagi narasumber kami, ada Heri Yanto, Koordinator Pusat BMSI. Selamat pagi, Prof. dan juga Mas Heri. Kita ke Mas Heri terlebih dahulu. Mas, ini kan kita melihat DPR telah menyatakan batal membahas atau mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana BMSI, puaskah dengan keputusan dari DPR kemarin atau akan terus mengawal sampai pendaftaran Pilkada dibuka? Selamat pagi, Pak. Jelas, Mas Heri. Silahkan, Mas Heri. Ya, terima kasih, Pak. Untuk keputusan dari DPR tadi malam ya, ini sebuah angin segar untuk kemenangan para mahasiswa dan masyarakat di lapangan. Apakah dengan keputusan tadi malam menjadikan kita tetap mundur gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat hari ini? Ini sebuah tidak akan pernah mundur, Pak ya. Karena barangkali dengan keputusan tadi malam adalah sebuah siasah. Ataupun strategi-strategi orang-orang DPR di dalam ya. Kita sudah banyak mengambil pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya, sehingga ini atensi kita terus bergerak sampai dengan waktu pendaftaran, Pak. Jadi gerakan-gerakan mahasiswa bukan hanya berhenti untuk kemarin saja, malah kan sekarang juga kami dari BMSI mulai dari kemarin, sudah mengeluarkan instruksi untuk gerak skala nasional dan skala daerah di daerah masing-masing untuk sampai benar-benar mengkawal kasus MK ini dan kasusnya kepemimpinan Jokowi 10 tahun terakhir ini, Pak. Jadi Mas Heri, Anda mengatakan ini adalah kemenangan kecil untuk teman-teman, untuk masyarakat, dan pasti akan terus mengawal kasus ini sampai akhir. Nah, saya mau tanya ke Prof. Marwarar. Prof, Prof. Apakah dengan kemarin batalnya sidang paripurna itu, bisakah masyarakat tetap mengatakan kalau DPR membangkangi konstitusi, Prof? Prof. Marwarar. Baik, pembirsa nanti akan kami coba sambungkan kembali dengan Prof. Marwarar. Saya kembali lagi ke Mas Heri. Mas Heri, kemarin sudah batal sidang paripurna ini. Apakah menurut Anda dengan batalnya sidang paripurna ini masih bisa dikatakan kalau DPR membangkangi konstitusi? Kalau kami melihat dari peraturan mahasiswa, Mbak, ini masih sangat bisa membangkangkan, Mbak. Karena berkaca dari kasus-kasus sebelumnya ya, yang ketika peraturan dalam DPR bisa saja disahkan malam hari. Dan ini yang kita tidak boleh lengah gerakan-gerakan mahasiswa dan para pemuda saat ini, Mbak. Karena melihat waktu sampai tanggal 28 pendaftaran, ini masih ada waktu DPR ketika, bahkan ada hari Sabtu, hari Minggu. Sehingga ini harus kembali. Baik, jadi Anda pasti akan terus, masih ya, masih mengawal terus ya. Kemudian saya mau tanya lagi, ini selanjutnya kalau seandai... Profesor Marwarar sudah bisa mendengar kami, Prof? Baik, Pak Pirsa, mungkin sepertinya masih ada kesalahan sambungan untuk berkomunikasi dengan Prof Marwarar, karena suaranya belum bisa terdengar, Prof. Saya coba lagi ke Mas Heri ya, Gloria. Ada dari yang kemarin itu, kita lihat. Nah, sekarang pada saat sudah seperti ini, apa langkah konkret selanjutnya yang akan diambil oleh BMSI, Mas Heri? Ya, langkah konkretnya masih tetap menyerukan gerakan skala daerah, Mbak. Dan skala nasional nanti tetap kita kawal di depan DPR RI. Dan ini pun telah kita instruksikan dengan para presma-presma yang ada di daerah juga tadi, untuk tetap turun ke jalan. Bahkan sekarang saya lagi ada di Nusa Tenggara Barat, untuk mengkawal aksi yang ada di Nusa Tenggara sekarang, untuk gerakan segala elemen masyarakat turun hari ini. Oke, Mas Heri, jadi untuk di seluruh Indonesia, ini di provinsi mana saja yang hari ini, pada hari Jumat ini, akan melakukan aksi demo lagi? Yang baru konfirmasi saya, karena gerakan kemarin kita masyarakat, dan sekarang ada konfirmasi ada yang di Nusa Tenggara Barat, ada yang teman-teman dari Jawa, ada teman-teman dari daerah Tenggara dan sebagainya, Mbak. Oke, Mas Heri, kalau melihat... Daerah Bogor. Oke, jadi dari Jawa Barat, Bogor, kemudian ada NTB juga ya. Mas Heri, kalau melihat, bagaimana melihat putusan MK dengan memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah lainnya untuk maju, sehingga pilihan kepala daerah ini lebih beragam. Bagaimana Mas Heri melihat ini? Nah, kalau kita melihat keputusan ini, sebuah keputusan yang sangat konkret, kita rasa, karena negara kita hari ini negara yang tidak baik-baik saja ya, ketika semua parpol terjeruji dengan kemungkinan dengan kasus dan sebagainya, ketika hal ini yang kita lihat di skala daerah, Mbak, kita bukan berbicara tentang bagaimana peraturan ini untuk meloloskan sebuah anaknya Jokowi, si Kaisang, dan sebagainya, tapi kita berbicara tentang skala pilkada yang ada di daerah provinsi lainnya. Nah, ini Jakarta yang menjadi pusat vital demokrasi kita hari ini, udah mulai melawan kotak kosong. Belum negara-negara, belum provinsi-provinsi lainnya, termasuk Jawa Tengah, ketika si Pak Lutfi dengan Kaisang nanti dipasangkan, maka melawan kotak kosong. Begitu juga dengan provinsi-provinsi daerah. Nah, ini yang kita tidak mau dari kalang-kalang anak muda, ketika sistem demokrasi kita hari ini benar-benar melawan kotak kosong menyeluruh, Mbak. Ini kan tidak sehat, artinya demokrasi kita. Baik, jadi itu adalah aspirasi anak muda, nanti kita akan lanjutkan lagi, jadi apa saja nanti peluang, kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ke depannya, bagaimana pula kita mengawal masih ada secercah-cahaya untuk demokrasi di Indonesia. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Prof. Maruara, Mas Heri, Pak Bersa, nanti selesai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap lah bersama KB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.